Intro Selamat pagi Aparat gabungan dari Sudin Perhubungan dan Satpol PP Jakarta Selatan menggelar azia dalam rangka bulan tertib trotoar di Jalan Raya Pasar Minggu dan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada Senin 11 September 2017 Penertiban kendaraan yang parkir di trotoar dilakukan petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, Polri, Garni Sun dan Sudin Hub, Jakarta Selatan Penertiban dilakukan sekitar pukul 8.30 pagi di Jalan Pasar Minggu Raya dan Jalan TB Simatupang Kegiatan penertiban ini dilakukan dengan langkah persuasif dengan mengedepankan komunikasi serta tegas dalam melakukan penindakan tertib trotoar dan tujuannya untuk mengembalikan kesadaran masyarakat akan fungsi trotoar khusus bagi pejalan kaki Kasatpel Perhubungan Jakarta Selatan, Yunier mengatakan Penertiban ini sesuai perda nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi dan tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi trotoar ke asalnya yaitu untuk pejalan kaki dan bahu jalan dan bukan untuk tempat parkir Untuk menimbulkan efek jerah semua pelanggar akan diperlakukan sama dengan memberikan sanksi membayar retribusi penderekan sebesar 500 ribu rupiah dan pembayaran dilakukan melalui bank DKI Kita ada dua titik yaitu di Jalan Sima Tumpang dan Jalan Raya Pasar Mimu Jadi kita belah dua tim yang satu tim ke arah Pasar Mimu yang satu tim lagi di Sima Tumpang Untuk penindakan artis tetap kita laksanakan sesuai dengan perda 5 tahun 2014 kita dekat penderekan dengan denda 500 ribu per hari Dari Jalan Raya Pasar Mimu dan Jalan TBS Sima Tumpang tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!